Polisi menangkap pengedar sabu nih lor, jadi ada kasus narkoba lagi nih. Jadi berdasarkan informasi masyarakat, tim Satres Narkoba Polres Tanjap Barat amankan D5-20 tahun terdugo pengedar narkoba. Peria asal Jalan Raya Lintas Timur, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Intragiri Hilir, dibekuk saat dipancing akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Kenapa mau beritanya? Ini dia. Penangkapan pelaku ini terjadi pada Minggu 4 Juni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Jambi Riau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjap Barat. Mengingat pelaku merupakan warga kabupaten lain, petugas terpaksa memancingnya untuk bertransaksi narkoba di wilayah hukum Tanjap Barat. Kasar narkoba Polres Tanjap Barat, Ibtu Epi Koto mengatakan, timnya terpaksa melakukan undercover atau penyamaran untuk melakukan transaksi narkoba, guna memudahkan penangkapan terduga pelaku pengedar narkoba ini. Melalui handphone terduga, tanpa menaruh rasa curiga dan setuju untuk melakukan transaksi, akhirnya terduga berhasil ditangkap, serta langsung melakukan penggeledahan di tubuh terduga pelaku pengedar dan tas bawaannya. Dari hasil penggeledahan, didapat dua pucuk senjata api rakitan jenis revolver, bersama lima putir peluru aktif, dan senpi jenis airsoft gun, kemudian sabu seberat 51,01 gram bruto, timbangan digital, tisu plastik, klip, bong, dan juga HP. Saat disinggung berasal dari mana senpi rakitan ini, serta apakah memiliki surat izin resmi, Epi menyebut kalau semua jenis senpi tersebut ilegal. Dari keterangan tersangka, senpi ini didapat dari luar Tanjap Barat, baik jenis revolver maupun airsoft gun. Yang disini adalah di Jalan Lintas, Lintas Timur, Yau, Biasa Sungai Bonoban, Kecamatan Batang Asang, Korten Tanjap Barat. Untuk waktu penangkapan, disini pada hari minggu, tanggal 4 Juni, sekirap pukul 19.00, yang tersangka kita, Bapak Inisial SD, yang Bapak harus sampaikan tadi, ada berupa sabun, sebesar 52,30 gram bruto. Ini, barang buktinya. Timbangan, ada timbangan, ada juga bom, kemudian kotak rokok, plastik klip, tisu, kemudian ada senjata api, jenis airsoft gun. Sudah dicek Bapak Apores, airsoft gun. Kemudian ini, angkat Bapak Apores. Rencana kami, penunjuk Bapak Apores, nanti dikarena ini, bulanan undang-undang darurat, mungkin Bapak Apores mengarahkan ke tidak pidana menggunakan undang darurat. Sudah diarahkan beliau, kita buat laporan baru. Tersangka akan disangkakan dengan undang-undang narkoba serta nantinya akan disangkakan juga dengan undang-undang darurat tentang kepemilikan senpi ilegal. Tersangka akan disangkakan dengan Pasal 114 Ayat 2 dan atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 5 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. Dan untuk senpi nantinya akan disangkakan dengan undang-undang darurat. Surya Kudewan, Jek TV melaporkan.